Rumah tempat persembunyian pelaku pencurian disertai pengeroyakan terhadap korban di gerbek polisi. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dengan pelaku yang mencoba lari ketika akan ditangkap. Pelaku diamankan petugas telah menerima laporan dari temannya sendiri yang melapor handphonenya telah dicuri oleh pelaku. Sementara! Sementara! Pelaku kompletan. Samina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual. Independen dan terpercaya. Unit Pidana Umum dan TK Polres Tabas Palembang melakukan penggerbekan salah satu pelaku pengeroyakan terhadap korban Romi. Dari video amatir milik petugas di rumahnya di Jalan Sungai Tawar, Kecamatan Ilir, Baratua, Palembang, pelaku sempat mencoba melarikan diri dari pintu jendela rumahnya, sehingga petugas harus pergi baku untuk menangkap pelaku yang sempat kabur melalui rawa-rawa. Petugas akhirnya berhasil mengamankan dan menggiring pelaku ke Mapolres Tabas Palembang. Pelaku ditangkap petugas lantaran pelaku telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban Dodi Asmadi mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga mengambil handphone milik korban. Asat Raskrim Polres Tabas Palembang mengatakan keributan itu sendiri terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara korban dan pelaku, di mana pelaku marah dan kesal melihat korban yang saat itu meminjam motor terlalu lama, sehingga membuat pelaku langsung mengeroyok dan menganiaya korban. Nah betul sekali, jadi Alhamdulillah kami saat Raskrim Polres Tabas Palembang, khususnya Nita Oksana Alpigum, berhasil mengamankan satu orang pelaku kita jerat asal 1 di buluk dengan zaman 5 tahun menjara. Dia awalnya, ini mereka berteman dengan korban, dengan kesalahan ini berteman, lagi minum, minuman keras di satu tempat. Nah yang si korban ini mau minjem motor, minjem motor dari pelaku, minjem sebentar ada kesana. Nah dia pergi motor karena mungkin terlalu lama atau mungkin karena bawaan sudah mabuk juga si teman-teman ini. Kok lama kok lama? Disangkain si kawannya ini mau mengambil motornya tersebut. Jadi tidak lama korban dikembali motor tersebut, datang terjadilah teribut, langsung dipukulin, dipukul korban, sehingga korban mengambil luka memar dan melakukan kejadian tersebut, Alhamdulillah baru satu. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sedangkan untuk perkara tindak pidana pencuriannya kini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.